PEMAIN ANDALAN ST Bagaimana performa Asnawi di tahun 2023? Sosok besar Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam memang akan terus menjadi sorotan publik terkait performanya kala bermain. Lalu bagaimana sebenarnya permainan Asnawi baik di tingkat klub maupun tim nasional? Mari kita bahas bersama ya! Satu Tahun Bersama Gio Nam Dragons Dua musim berlaga di Liga 2 Korea Selatan dengan kontraknya di Ansan Grainers, Asnawi ditebus oleh Gio Nam Dragons pada Januari 2023 sebagai salah satu amunisi mengarungi musim baru. Sedikit tambahan informasi, diketahui saat hengkang dari PSM Makassar, Asnawi rela memiliki gaji yang lebih sedikit ketika dirinya pertama kali menginjakan kaki di Korea Selatan. Kembali ke Gio Nam, saat laga pertama Liga 2 Korea Selatan, Asnawi langsung mendapatkan kepercayaan dengan bermain sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Permainannya dapat dikatakan cukup baik, meski begitu Gio Nam harus berpuas dengan kekalahan tipis 1-0. Di pertandingan kedua Asnawi kembali dipercaya untuk tampil sebagai starter, namun sayang saat itu dirinya harus diganjar kartu merah karena tekelnya yang dianggap sangat membahayakan. Kartu merah ini membuat Asnawi harus dipinggirkan selama dua pertandingan selanjutnya. Tiga pertandingan berselang, Asnawi kembali dipercaya menjadi salah satu pilar permainan Gio Nam Dragons. Tetapi di luar dugaan, sang pelatih Gio Nam Dragons memplat Asnawi sebagai back kiri pada pertandingan ini. Hal ini tentu saja bukanlah hal biasa, karena Asnawi lebih sering bermain sebagai back kanan, meski begitu hasil positif berhasil diperoleh kapten tim Nas Indonesia ini. Asnawi berhasil mencetak dua asist untuk Gio Nam Dragons yang nyaris memenangkan pertandingan, namun hasil pertandingan harus berakhir imbang. Sejak saat itu, Asnawi terus mendapatkan kepercayaan sebagai salah satu pemain pertahanan utama dari Gio Nam Dragons. Secara total hingga berakhirnya Liga 2 Korea Selatan, Asnawi bermain pada 26 pertandingan dari 36 pertandingan yang dimainkan secara keseluruhan di Liga. Performa terbaik dari Asnawi sendiri dapat dilihat kalau Gio Nam Dragons harus menghadapi tim-tim papan atas, salah satunya saat menghadapi Jim Cheon Samu di pekan 27. Asnawi tampil kokoh sebagai pemain bertahan dengan beberapa penyerangan yang berhasil digagalkannya. Gio Nam Dragons berhasil mencuri kemenangan dengan skor tipis 2, satu dari sang penguncak kelasmen. Kemudian hal ini pun kembali terjadi saat Gio Nam Dragons harus menghadapi Busan E-Park di pekan 38. Secara mengejutkan kemenangan berhasil diperoleh dengan skor telat 3-0. Asnawi tampil solid dengan beberapa blok krusialnya untuk menghalau serangan lawan. Dari catatan 2 pertandingan ini banyak yang berharap bahwa Gio Nam Dragons setidaknya dapat finish di posisi kelima klasemen dan berpeluang untuk promosi. Namun sayang, Asnawi dan tim harus berpuas diri dengan berakhir di posisi ketujuh klasemen Liga 2 Korea Selatan. Ban Kapten Timnas Indonesia Berbagai tantangan yang ada, tak hanya terjadi saat Asnawi Mangkwala membela klubnya Gio Nam Dragons. Saat kembali ke tanah air, Asnawi diberi kepercayaan oleh Shin Tai Yong untuk memimpin timnas Indonesia mengembangkan sayapnya. Secara keseluruhan, selain Piala FF 2022 yang pertandingannya selesai di Januari 2023, Asnawi secara statistik bermain pada 9 pertandingan resmi timnas senior sepanjang tahun 2023, 5 di antaranya merupakan laga FIFA McDyde. 4 laga lainnya ialah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari semua pertandingan tersebut, Asnawi ditunjuk tujuh kali sebagai kapten dan bermain penuh untuk timnas. Bila melihat secara performa, nama Asnawi tentulah sangat naik ketika timnas Indonesia menghadapi juara dunia 2022, yaitu timnas Argentina. Meski saat itu timnas Garuda harus menelan kekalahan 2-0 dari Argentina, namun beberapa pemain dimilai tampil dengan sangat baik, salah satunya Asnawi yang bermain solid. Saat itu, penampilan Asnawi yang berhasil menggagalkan sang wonderkid Argentina menjadi pembicaraan hangat di kalangan kubik sepak bola. Asnawi dimilai mampu mengantomi pemain Manchester United ini dengan sangat baik, sampai pada suatu momen Garnacho yang ditekel bersih Asnawi, harus melakukan tekel balasan yang berujung pelanggaran. Kemudian, pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 1, saat Indonesia menghadapi Brunei Darussalam di lag kedua, Asnawi berhasil mencetakkan satu asist saat gol kelima tercipta. Pania berhasil disambut Rizky Ridho dan menghasilkan gol. Saat itu, Asnawi masuk di menit ke-61, menggantikan Sandi Walsh yang bermain sebagai starter. Di luar performanya yang sempat disanjung, belakangan Asnawi dimilai tak mampu memberikan kontribusi yang baik untuk tim Nas Indonesia di Round 2 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu glundirnya yang sampai saat ini teringat ialah kalah gol ketiga Irak tercipta. Saat itu, Asnawi dan Klok terlihat saling miskomunikasi, sehingga mampu dimanfaatkan oleh lawan menjadi gol. Kelanjutan karir Asnawi Sampai saat ini, kelanjutan karir Asnawi di Korea masih menjadi tanya besar publik sepak bola. Hal ini dikarenakan kontrak Asnawi yang dikabarkan akan habis di akhir musim 2023. Apalagi ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa Asnawi akan kembali ke Indonesia. Sempat ada pernyataan secara tidak resmi dari agen Asnawi, bahwa kapten tim Nas Indonesia ini akan tetap bermain di Korea Selatan. Sekedar informasi saja, bahwa sebelumnya di pertengahan musim, Asnawi juga sempat dirumorkan akan bergabung dengan salah satu tim Liga 1 Korea Selatan. Namun kesepakatan pun sepertinya tak terjadi dan Asnawi bermain hingga akhir Liga bersama Gio Nam Dragons. Beberapa waktu belakangan, Asnawi sempat membagikan momen berlatih fisik di pantai bersama sang ayah. Sebelum dirinya berangkat ke Turki bersama para punggawa tim Nas untuk melakukan TC persiapan Piala FC 2023. Mari kita dukung terus, kelanjutan karir Asnawi di masa yang akan datang. Menurut kalian sendiri bagaimana performa Asnawi selama tahun 2023 ini? Coba sampaikan pendapat di komentar ya!